Sampai jumpa di video selanjutnya Dari pasukan-pasukan Tiongkok benar-benar menguasai teritori global secara agresif Pertanyaannya Benarkah kita bisa bersaing atau bahkan mengalahkan mereka? Dengan berat hati dan tanpa bermaksud meruntuhkan antusiasme kalian Terpaksa saya bilang hampir mustahil bagi kita untuk bersaing Apalagi mengalahkan mereka dalam bidang teknologi di generasi kita ini Kenapa saya bilang hampir? Karena kalau yang di atas punya geondasi gak ada yang gak mungkin Dan yes, saya percaya itu Makanya saya bilang hampir bukannya 100% mustahil ya Tapi di luar faktor itu kita mesti realistis juga Coba kita tengok dulu deh bagaimana kondisi pasukan tanah air kita dalam beberapa tahun terakhir ini Kita flashback sebentar Bisa kita lihat pada tahun 2016 Advan mampu bertengger di posisi keempat dengan market share sebesar 6,8% Bahkan pada tahun 2017 Advan mampu meraih pencapaian tertingginya hingga posisi ketiga dengan market share sebesar 7,7% Luar biasa bukan? Namun mimpi buruk pertama dimulai pada tahun 2018 ketika pasukan Xiaomi dan Vivo menyerang pasar entry level hingga mid-range secara masif Masing-masing brand itu secara signifikan menaikkan persentase market hingga sebesar 130% Yang imbasnya langsung menyerang Advan dengan penurunan pertumbuhan market hingga 25% dalam setahun aja Namun seperti yang saya bilang sebelumnya Bahwa tidak ada posisi aman dalam dunia teknologi Baru saja Xiaomi merasakan angin surga dari perebutan posisi raja di tanah air di tahun sebelumnya Tepat pada tahun 2019 Xiaomi mengalami penurunan market sebesar 9% Tentu saja karena pasukan kuning yang luar biasa agresif Realme Yang kurang dari setahun sudah mengasai market sebesar 7% Yang sekaligus menggeser pasukan tanah air kita pertama kalinya terlempar dari posisi 5 besar dalam dekade terakhir ini Meskipun mulai tahun lalu pasukan lokal sudah berusaha dengan keras merebut kembali posisi awal Dengan beberapa taktik baru yaitu fokus ke pasar entry level Bahkan mencoba peruntungan mereka dengan mulai masuk ke ranah online mengekor kesuksesan hunger marketing ala Xiaomi dan Realme Tapi nampaknya hal ini tidak dapat berdampak besar Seperti sebuah guliran halaman buku yang telah berlalu sebagai bagian dari sebuah sejarah Meski seberapa keras pun tekad dan strategi dilakukan Apalagi kita tahu seberapa gilanya belakangan brand-brand Tiongkok menginvasi pasar tanah air di tahun 2019 lalu Spek semakin tinggi namun harga justru semakin rendah Kenapa pasukan tanah air akan selalu berada di bawah goyang-goyang mereka? Salah satu faktor terbesar adalah karena faktor teknologi Yang akan mengkerucut ke lembaga research and developmentnya Secara teori, pada dasarnya semua yang ada pada smartphone lokal kita itu Hanyalah refleksi dari hasil teknologi yang dikembangkan oleh Tiongkok maupun US Jadi bagaimana mungkin kita mampu menyaingi sang inventornya sendiri? Bahkan banyak komponen-komponen vital juga yang masih belum bisa kita hasilkan sendiri Kita tertinggal dalam segi research and development maupun human resources sangat-sangat jauh Dari segelinter teori ini aja pada dasarnya udah cukup menjawab Mengapa hampir mustahil untuk bersaing bahkan mengalahkan mereka Apalagi kalau kita lihat data berikut ini Akan jadi sesuatu yang tidak terbantahkan pastinya Ini adalah data budget R&D dari berbagai negara di seluruh dunia Diurutkan berdasarkan budget tertinggi China dan US mendominasi dunia dengan budget R&D di atas 500 miliar dolar per tahunnya Yes 500 miliar dolar bro Alias setengah triliun dolar So gak usah kaget ya kalau semua hasil teknologi yang ada di dunia kita sekarang Hasil karya kedua negara adidaya ini Data R&D tersebut berada sekitar 2% dari persentase PDB yang diterima dari negara mereka Oke sekarang apa kabar Indonesia Mari kita cek seberapa besar concern negara kita terhadap perkembangan teknologi yang ada di dunia Oke wait 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 Nah akhirnya ketemu juga Ya ini dia Totalnya hanya sebesar 2 miliar US dolar pada tahun 2013 lalu Tapi yang bikin saya miris bukan nominal 2 miliar dolarnya Tapi kita lihat deh persentase berbanding GDP yang cuma 0,0,8% aja 0,08% lho bro Masih mending banget kalau 0,8% bro Duitnya ke***** Jujur rata ini nunjukin seberapa gak pedulinya kita sama yang namanya perkembangan IPTEC di tanah air bro sejak zaman dulu Sedih banget liatnya Notabene tetangga kita India yang punya iklim perekonomian yang mirip kita aja berani gelontorin budget sebesar 66 miliar US dolar Dengan persentase PDBnya sampai 0,85% lho bro Gede banget buat negara yang masih berkembang Artinya mereka concern banget sama perkembangan IPTEC di negaranya Ngertikan bro Itulah yang terjadi pada negara kita ini dari dulu Bisa-bisa cangkul aja mesti import sampai tahun 2025 kalau gini terus caranya Nah begitu saya telusuri lebih dalam Menurut data yang lebih baru dari R&D Magazine Mulai tahun 2017 kita udah lebih concern ke lembaga R&D dengan budget sebesar 9,88 miliar dolar atau 0,3% dari PDB Tahun 2018 naik lagi menjadi 10,58 miliar dolar atau 0,31% PDB Dan kembali meningkat di tahun 2019 kemarin dengan 11,17 miliar dolar atau 0,31% dari PDB total So, pemerintah yang sekarang masih lumayan terlihat lebih concern ya dibanding sebelumnya Nah meskipun budget R&D nya udah naik sampai 11 miliar dolar Itu pun masih bisa dibilang sangat-sangat jauh tertinggal kalau dibandingkan sama US dan Tiongkok yang budgetnya nyampe di atas 500 miliar dolar Dan faktanya budget R&D satu negara besar kita ini aja ternyata masih kalah dengan satu buah perusahaan teknologi Tiongkok Yang bikin heboh iklim dunia teknologi dunia belakangan ini Yaitu Huawei Yang berani gelontorin dana khusus R&D untuk pengembangan 5G, AI, dan ekosistem baru mereka sampai 15,3 miliar dolar per tahun Ingat ya, 11 miliar dolar untuk berbagai jenis sektor dalam satu negara besar masih kalah sama budget satu perusahaan teknologi yang cuma fokus ke teknologi aja Hopo menyusul dengan budget R&D khusus 5G, AI, dan Augmented Reality sampai 7 miliar dolar Kemudian Vivo kini udah punya 9 R&D yang buat mempersiapkan perang teknologi di tahun 2020 ini Bahkan Realme pejuang kuning yang notabene masih dalam tanda kutip bau kencur Udah mulai berencana mandiri keluar dari OPPO dan punya R&Dnya sendiri loh Gimana? Jadi makin ngerti kan bro kenapa hampir mustahil buat pejuang tanah air berkompetisi dengan mereka Not even close bro Dan kalau bicara soal R&D, kita gak bisa membalikkan keadaan cuma dengan nambah budget aja Soalnya gak ada gunanya R&D kita kalau Human Resources alias SDMnya masih gak bisa ngimbangin Dan yang namanya SDM itu gak lepas juga dari faktor terpenting yang membedakan negara maju dan berkembang Yaitu pendidikan Coba kita lihat lagi posisi pendidikan negara kita saat ini deh Saat ini negara kita masih berada di urutan 55 dari 80 negara yang masuk dalam list menurut US News Kemudian secara SDM, negara kita juga masih berada di urutan ke 87 dunia menurut World Bank World Development Report 2019 Sedangkan Vietnam yang perekonomianya jauh dibawa Indonesia kini justru mulai melaju di urutan 48 meninggalkan Indonesia Dan taukah kalian siapa negara SDM tertinggi di dunia? Ternyata bukan Inggris maupun US Tapi tetangga kita yaitu Singapur Luar biasa kan? Singapur yang usianya masih sangat muda itu saat ini juga merupakan salah satu negara dengan GDP per kapita tertinggi dunia yang mencapai angka di atas 100 ribu dolar per tahunnya Artinya rata-rata warga Singapur setiap bulannya bisa menghasilkan income lebih dari 100 juta rupiah entah dari bisnis maupun gajinya Fakta selanjutnya adalah, Singapur merupakan salah satu negara di Asia yang masuk ke dalam 20 besar sistem pendidikan terbaik di dunia selain Jepang Gak heran kan kenapa saat ini Jepang dan Singapur dinobatkan sebagai negara dengan free visa paling tinggi di dunia Logika aja, kalau udah terlalu makmur di negara sendiri ngapain pindah negara lain? Bisa dilihat kan bagaimana korelasi semua data tadi? Kualitas SDM sebuah negara nantinya akan menaikkan GDP per kapita sekaligus perekonomian sebuah negara Namun SDM itu ditentukan lebih dulu oleh faktor terpenting yaitu pendidikan Betapa pentingnya taraf pendidikan dalam menentukan kemajuan sebuah negara Nah, padahal standar charter pernah memprediksi negara kita akan menjadi negara dengan perekonomian tertinggi keempat dunia pada tahun 2030 Jujur saya skeptis negara ini bisa menghandle jumlah GDP yang begitu besar tanpa diimbangi oleh SDM kita yang masih terbelakang Bisa-bisa cuma dijadikan ladang investasi aja bagi negara dengan GDP tertinggi di dunia Tapi kemakmuran dari rakyatnya gak mengalami banyak perubahan mendasar Tapi jangan nyanyir dan nyalain sana sini ya Kenyataannya bangsa kita sendiri lebih suka terlena sebagai bangsa konsumtif kok dibanding produktif Coba deh, kalau pada punya banyak waktu luang kalian ngapain? Pendidikan adalah faktor krusial perkembangan bangsa kita Dan hal ini gak bisa diubah dalam waktu beberapa tahun aja Tapi butuh beberapa generasi Misalnya sekarang kita memutuskan perubahan radikal Maka yang mulai akan menikmati perubahan ya generasi setelah era kita Bahkan mungkin generasi setelahnya lagi, bukan di generasi kita Tapi kalau sampai sekarang aja belum mulai Apa kabar masa depan anak cucu? Sekolah itu harusnya gratis, tidaknya sampai SD atau SMP Dan kesejahteraan pengajar itu harus ditingkatkan berkali-kali lipat Coba bayangin gimana mau ngajar kalau masih kepikiran anak bayinya masih kelaparan Kurang asupan gizi dan bulan depan kontraannya nunggak 3 bulan dan segera diusir Tapi gak hanya itu, pengajar itu mesti punya kualitas terbaik Bahkan mungkin bukan hanya seseorang yang dibesarkan dengan kurikulum kita Yang gak bener-bener diupdate secara radikal sejak tahun 60-an Tapi mesti lihat kurikulum negara maju sekarang Dimana materi pelajaran itu bukanlah segalanya Banyak orang yang IQ-nya tinggi tapi IQ-nya rendah itu juga gak tepat Bahkan untuk menjadi sukses di masa kini ada yang berpendapat IQ itu baru 15% syarat untuk sukses 85%-nya ditentukan oleh IQ bahkan SQ loh Karena ilmu bukanlah segalanya Namun pendidikan moral itu sangat penting sejak usia dini Supaya kepintarannya bisa dipakai sesuai kodrat yang benar Bukan pintar buat ngibulin orang lain, apalagi buat korupsi Koruptor itu kan orang-orang pintar semua Tapi jelas punya IQ dan SQ jongkok Karena gak punya empati dan harga diri Contohlah negara Jepang Mereka cuma fokus ngajarin budi pekerti, kehormatan, kejujuran, moralitas, dan kerjasama Sesama manusia dalam sistem pendidikannya mulai umur 1-5 tahun Karena itulah yang membentuk jiwa dan mentalitas seseorang Sejak beranjak menjadi seseorang manusia yang sejati Banyak sekali dari kita yang gak paham Seberapa pentingnya pendidikan bagi masa depan kita Saya dongangin bentar ya Dari jaman Firaun sampai jaman sekarang ini Penguasa dunia adalah peradaban-peradaban tertinggi Dan peradaban itu dibentuk oleh yang namanya ilmu pengetahuan Mulai dari jaman Yunani yang mencapai tahap kemasan Karena pandangan hidupnya Hingga jaman kekaisaran Romawi yang peradaban dan penemuan-penemuannya Hingga gini diadaptasi oleh dunia Kemudian sampai lahirnya mesin uap Listrik dan revolusi industri di Eropa Hingga kayak hidup digital di abad ke-20 Yang dibentuk oleh para inventor dari Amerika Intinya yang memegang tongkat estafet peradaban kita Adalah pemegang peradaban tertinggi Yang saat ini kiblatnya kebetulan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi Sampai saat ini seharusnya jadi lebih paham kan Kenapa saya bilang nyaris mustahil buat negara kita bersaing dalam bidang ini Karena masih sangat jauh tertinggal sampai beberapa generasi Tapi yang gak tau juga sih Kalau ternyata di pedalaman Kalimantan Dekat ibu kota baru nanti Ternyata selama ini ada sumber daya rahasia kayak Wakanda Intinya kalau mau beresin negara ini Juga harus lebih concern mungkin 10 kali lipat dari biasanya di bidang pendidikan Supaya generasi setelah kita beneran berevolusi jadi manusia yang lebih baik Lain kali aja deh saya cerita mengenai ini Soalnya udah out of topic terlalu jauh Balik ke daya saing kita dengan dunia ini Terus gimana dong? R&D KO SJM kalah jauh Terus kita mau ngapain nih di kancah dunia Apa jadi keyboard warrior terus aja deh? So far impact yang satu ini paling berasa sampai ke skala global sih Jawabannya yang gak melulu harus bersaing dalam teknologi Yang realistis aja Kalau udah jelas almost impossible kita mesti adaptif Seperti yang pernah disampaikan oleh salah satu futurist Alec Ross Jika dunia ini mau terus eksis Masa depan bukan milik satu negara saja Namun masa depan adalah masanya setiap negara memiliki value masing-masing Supaya bisa melengkapi satu sama lain demi siklus kehidupan bumi yang lebih jauh ke depan Mungkin 2020 ini hingga 10-20 tahun yang akan datang Dunia kita akan dikuasai oleh berbagai infrastruktur baru teknologi AI 5G, cloud, dan robotik Bangsa-bangsa besar itu sudah bersaing menyiapkan infrastruktur jaringan dalam skala global Lalu apa peran kita untuk bersaing di kancah global? Solusi terdekat adalah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton